halo 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 sehat bah alhamdulillah ini yang asli mbah joyo ini yang ini aku mau minta saran juga nih buat penonton-penonton kita kalau duetin mbah joyo sama mbah joyo gimana nih setuju atau enggak ini hahaha jadi mbah joyo racing sama mbah joyo racing nuffler nih mbah joyo racing Jogja saya kebanyakan pada salah paham mbah joyo itu yang bikin kelapot CRM ya hahaha selamat menikmati oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi Alhamdulillah kita sudah sampai di CRM racing muffler Jakarta joyo racing muffler nah ini yang asli mbah joyo ini sepertinya ini oke nanti kita akan masuk grebet-grebet terus review produk-produknya oke kita langsung aja masuk halo 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 sehat bah alhamdulillah ini yang asli mbah joyo ini yang ini mbah joyo aku jadi ikut-ikutan manggil joyo racing itu mbah joyo karena udah kebiasaan manggil mbah akhirnya sana manggil mbah jadi orang pada bingung bos kok manggilnya mbah joyo padahal kan sana masih masih muda padahal sini juga masih muda hahaha oke mbah sehat mbah alhamdulillah sehat ya oke sekarang jam berapa pun tengah 12 malam masih rame banget bah namanya Jakarta Jakartan ibu kota ibu kota mbah joyo udah lama kan disini ya lumayan lama lumayan lama pemain lama ini sebenarnya lumayan lama nah gimana mbah persaingan kenal pot sekarang gimana sekarang persaingannya lebih keras lebih keras harus lebih kuat riset riset ya masukin riset terus ini bahwa ya mbah mencari yang terbaik mencari yang terbaik mbah joyo ini berarti kenal pot itu hitungannya seperti apa sih mbah kita ngitung diameter volume ada asal ngitung mbah joyo ini dulu basic apa ya basic pengetahuan kenal potnya ini dari mana Hai dari apa namanya pengalaman kah pengalaman kerja ikut orang kah atau bila emang pada belajar ikut orang terus belajar ikut orang berarti dulu ikut orang boleh dipocorin atau enggak usah enggak usah hahaha dulu ikut orang dan akhirnya sekarang sudah mandiri udah lama malahan ya lumayan lama bahaya kenal pot bahaya kenal iya emang ini aku dulu masih jadi kru aja mbak joyo udah udah jadi bos enggak jadi bos hahaha ini ada banyak macam kenal pot nih Oke kita ambil dulu nih dua tak ini masoknya enggak kita nah ini kenal pot ninja rr Oh ya kalau rr depannya leher 42 Oh sekarang 42 mbak 42 lehernya dikalain perutnya dibesari Oh tenaga atasnya Oh tenaga atas kalau rr leher c-leher kan mentok ban kalau ban standard perutnya 42-42 bukannya dulu cuman 40-41 sekarang 42-42 jadinya big volume tapi lehernya L oke big volume tapi lehernya itu bahan apa itu mbak stainlessnya kan banyak macam ada dua tipe ada 201 tergantung permintaan tergantung permintaan tipe apa aja mbak Hai tipu nya 201 sama 304 201 sama 304 oke itu bedanya apa sih mbak bedanya kalau 201 dia gampang gosong Oh berarti lebih bagus yang 304 tapi melayani juga kalau layani yang tergantung ini ada ninja lagi nih kalau ini yang air ini air standard porting standar porting bisa buat balap juga ya ini khusus standar-standar porting balap berain porting harian tapi pakai itu bisa juga Hai bajunya ini ninja riset bareng siapa ini bareng sama MP MP produk yang terkenal ya bareng sama MP Hai ada yang stainless ada yang galvanis ada galvanis stainless 22 tipe sekarang jual berapa hal-hal yang satu lima kayaknya dari tahun kapan masih satu lima ya ini sebenarnya mau naik tapi berhubung keadaan keadaan bukannya bahan aku aku di kaos aja mbak ini bahan udah naik berapa kali ini sudah naik ganti harga ya kenal pot masih harga sama masih harga sama jadi oke menunggu stabil Oh iya ini emang ini mudah-mudahan udah stabil ini bahwa event udah mulai rame Hai boot ambil lagi boot Hai nah Oh iya masih masih dua tak masih dua tak masih dua tak dulu ini adalah fish air nih yang lagi rame nih mbak ya bisa air ini lagi rame karena nggak tahu ini entah bosan dengan motor-motor baru atau motor-motor lama dua tak memang enggak ada matinya ini semua proses dari nol sampai jadi dari sini ya dari bahan itu dari bahan itu ada bahan ini relai tempat kerjanya bahwa ini sampai ujung sana sampai depan iya makin sempit kayaknya mbak kayaknya dulu kan sini parkiran mobil nah iya sekarang makin sempit buat naruh bahan buat naruh bahan oke ini naruh bahan dan bajunya kayaknya suplai ke produk-produk saya nampot lain juga ya Iya kalau bahan-bahan itu itu spek apa sih seharian Oh harian-harian yang balap beda lagi balap beda lagi Mas sayang lu sekarang 116 itu kelasnya hilang padahal dulu 116 standar bobok Oh ada juga kan bebek goreng bebek goreng kayaknya di luar-luar Bolo masih ada kalau di Jawa Timur juga masih ada cuman jateng saya nggak ada paling ramai nya rotres ini bebek goreng itu orderan apa emang bikin buat stok ini orderan orang luar puluh luar pulau mana Sulawesi Sulawesi itu bahan dari sana bahan dari sini tergantung kecenan bahan dari sini bisa bandar bisa-bisa nah rasanya rapi ya nggak ada nai-nainya ya hahaha ambil lagi bud Oh iya memang pada itu ini aja kita langsung lanjut ke rotres ini jadi aku kan tadi habis nemenin apa ya Hai kami ini balap Pak Ajok neotek Alhamdulillah tadi podium juga cuman sayang belum ada yang support kenal port langsung mau disupport nih sama Mbak Joyo ini apa nggak bisa di ini nggak bisa ini emaking 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 untuk spekturing 180cc sampai 200 terus bisa buat rotres juga ya buat rotres oke nih Mbak Joyo ini risetnya dari mana maksudnya dari mekanik juga Oh sering-sering kurang apa kurang apa tanya mekanik kurang apa kita kalau rotres biasanya sama siapa Mbak rotres biasanya sama MKU oh WMKU nanti bakalan sama pacong 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 ini dulu pernah dikawahara itu saringannya stainless juga atau enggak Pak saringannya stainless Oh stainless wah terlalu awet bah awetan mana nggak lepot biasanya kan yang luar doang kan stainless luar dalam kualitas makin awet biar nggak malung hahaha Oh ini aku baru tahu nih berarti nanti bisa lebih pedi nanti aku jualannya luar dalam stainless ini juga sekarang mulai rame juga banyak event-event malahan kayaknya malahan kayaknya lebih rame gtx mungkin karena apa bu gtx di lamung rame juga ya rame karena pendaftarannya murah hadiahnya lumayan Oh kalau drag mahal hahaha hahaha oke gtx ini baik gtx itu lahir berapa Mbak 26 oh 26 gtx 130 bedanya drag sama gtx apa Mbak beda derajat Oh beda derajat tapi ukuran-ukurannya sama hampir sama hampir sama tergantung itu CC Oh tergantung ini juga kalau Mbak Zoya ini kan silincernya juga macamnya banyak banget ini ada yang model kapsul ya ada yang ada model kerucut gitu kerucut nah ini ada drapnya juga nih tadi ada nih mana nih 103 nah ini 130 drag 130 drag kayaknya dulu ini ini nyap kan ada yang fair Oh ada juga tertentu permintaan ya betul-betul 130 jun up drag Oh kalau tak tanyain harganya nih apa lah ini berapa itu Mbak apanya harga jual harga jual 999 di era 1 juta lebih masih bertahan dengan harga 950 dengan bahan yang bagus harga terjangkau lah ya murah banget ini tergantung permintaan ini keralpot ini bisa di order ke Mbak Zoyo langsung ada di apa ada di RR SP shop kalau 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 Mbak Zoyo ada ke WA Sopi atau ada Sopi ada Sopi Bukalapak itu ada Sopi yang Bukalapak aja Oh Sopi sama Bukalapak namanya CRM CRM Racing Muffler original soalnya banyaknya itu hati-hati kalau beli di online harus di akun-akun resmi akun resmi akun resmi Mbak Joyo atau enggak sih RRSP shop juga ada kalau orang pasti udah tahu RRSP shop lagi Oke lanjut lagi mbak lanjut lagi itu aja mau miligeng matik-metik ngap-ngap Mxn make aerox itu medik 155 Oke yang lagi rame kayaknya jauh barat sini kan rame ya kelas-kelas wanita nih ini biasanya ada 155-155 ada Mio ada Bip oh ya letak Bip Mio vario Mero nah yang tip Mio kayaknya ada tiga macem mbak itu 155 ini 200-200 ini sama FFA ini besar banget ini Mbah ya ini MFI biasanya ini yang beli orang Jakarta metik-metik siaran 500-meter itu lehernya gede banget itu perang-perangnya 35mm 35 kalau FU 200 itu lehernya berapa? lehernya 35 oh sama tapi inletnya lebih besar FU Oh iya inletnya lebih besar itu kecil Matic jadi lengkap banget sini dan ini barangnya kita ready ya ready kebanyakan pesen dulu munggu di BTP ready kalau Jakarta ada spek 200 klep standar ada Jakarta terus spek apa FU selembar bebas 500 meter oh FU ada iya FU selembar bebas oke lanjut lanjut ini kita biasa ini terus Tuhan ini biar yang lain pada udah tau mungkin kan cuman liat di postingan postingan aja FU 200 standar cuman ya FU nya ini ini itu ME oh ME oh iya ME oh enggak ya FU 200 ini FU 200 oh iya FU 200 sama tadi aku PE yang kelihat ada lehernya las-lasan oh ini FU 200 oh X tengah nih kayaknya ini itu FU klep standar 200 klep standar oh FU 200 klep standar kita pakai ini FU modelnya aneh oh iya aneh tidak kayaknya enggak ada yang lain nih modelnya sudah terbukti tarung terbukti tarung iyalah kelebihan stainless itu apa nggak satu kan nggak ini ya satu nggak enggak karat karat jadi ini meskipun disimpan lama pun enggak enggak masalah terus ini bahannya yang apa itu mah ini tergantung kemerahan juga ada dua kalau yang itu yang itu ini 304 lebih lebih gelap kalau lebih gelap lebih gelap biasanya kalau kenalkan itu udah lama pada gosong-gosong itu ini lehernya kalah karena panas ya panas panas oke ini itu FU FU Sikmati aku tangan Sakti lu lu ya lu lu FFA 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 itu berarti CC berapa mbak 350an 350an ada mbak ada kayaknya di event-event resmi masih jarang yuk masih liaran berapa ah liaran disini banyak 2500 meteran ini itu besar banget mbak ya besar 3841 nah yang ditakutkan biasanya kalau leher alasan kayak gitu itu katanya dalemannya enggak rata mbak enggak kan di apa itu cuneran oh berarti jelas cuneran yang roll-rollan juga ada oh iya ini bergantung permintaan ini ada roll-rollan juga ada cacing ada roll takutnya kan kebanyakan ada taenya gitu ah berarti udah berarti ini udah denerin soalnya buat kompetisi berarti emang orangnya teliti juga ini latin prosesnya berarti makin lama mbak ya agak lebih lama dibanding itu roll-rollan yang roll-rollan ada yang ini ada bedanya apa enggak yang roll-rollan sama yang kayak gitu kalau ini tergantung biasanya ngeblownya cocoknya ada yang pakai cacing oh iya proses ngeblownya itu tergantung sepek potingan gitu ya iya ada yang bilang lebih licin bendingan tapi ada juga ada yang cocokin lebih cocok pakai cacing oke oke gak terlalu licin FU 200 yang sering aku lihat itu ada di MCKM sering pakai itu layar cacing sering juara kemarin juga menang itu ini juara satu sekarang oke juara satu oh ini FU juga ini nah ini yang silincer model kerucut oke 200 kerucut kerucut sama silincer yang biasa itu bedanya apa misalnya karakternya karakternya suaranya lebih keras suaranya lebih keras yang mana lebih keras yang itu yang kecil-kecil yang kecil ini lebih adem lebih adem kalau dari suara lebih adem kalau dari karakter dari karakter lebih lembut ini oh bawah bawahnya lebih lembut lebih lembut ini jok ini seneng sing liar-liar pakai yang yang kecil berarti banyak banget macamnya kalau merek-merek lain itu kan cuma satu macam yang kita bisa sebutin lah banyak lah kebanyakan kan terkendala di riset jadi ngikutin penalpot jadi kalau ini kan mesin penalpotnya bisa ngikutin pakai silencer apa leher apa ada juga berarti mekaniknya lebih simple lah ini ikut mekanik jadi ikut model kayak mau ikut model apa ini ada porting juga ini porting sekilas mirip ya terus lenjernya juga sama ini nah ini beda diameter koma derajatnya ini 147 Pak 147 oh ngungkul kayak gitu ya tadi kemarin aku lihat ini TRZ juga pakai ini dari dulu cepara-cepara rame kelas ini 147 147 motor standard dipaksa buat balapan standard pabrik oke ini ada juga ini MX FFA tadi kan MX Road Race iya iya ini MX FFA MX lama loh oh beda sama MX King itu beda beda ukuran lebih besar MX injeksi oh lebih besar oke kalau MX karbu lebih kecil oke CRM siap oke ini masih banyak banget ini ada Matic Matic Vario Vario motor harian itu ada motor-motor yang ada ini Vario 150 Vario 150 Vario apa ya injeksi 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 itu bisa oke nggak ada sensor-sensornya ya kalau ini ini kalau sensor terpikir mintaan kalau injeksinya standard standard oh iya kalau kalau mau di mapping mode itu pakai lubang 150 oh murah ya 150 oh oh bahan selis juga plus tuntung ada oh iya jadi kalau mau cocot tinggal ditutup kalau mapping buka kalau di mapping tutup lagi oke betul 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 oh bitrotrace beda sama bit 155 beda ya beda 155 beda 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 ukuran beda derajat beda bentuk oke ini tip ethic ini Mbak itu NMAX eh EROC beda 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 derajat standar FFA standar ini oh iya lah standar bandung permintaan di LFA juga ada bandung permintaan ini masih lengkap ini masih kita pelan-pelan aja sambil review ini beda lagi ini apa nih itu oh iROC 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 200 oh iya ini lehernya agak lebih besar lehernya agak lebih besar ini lehernya agak lebih besar ini lehernya lebih besar ini lehernya lebih besar ini lehernya lebih besar oke ini kalau beli dapet ininya apa Mbah apa ini namanya klaim klaimnya dapet kan oh iya gak usah khawatir udah dapet ternyata ninja dapet juga gak Mbah kalau ninja klaim dapet dapet juga oke berarti tinggal PNP Mbah kan yang lain kan kacang gak dikasih klaim ini komplit oke ini apa nih wah panjang tenget ini diger apa apa nih ini Scorpio wah iya Scorpio panjang tenget ya Mbah iya boros sih bahannya boros harganya berapa itu Mbah ini ah gak tau 15 ini 15 kuras banget ya sama kayak FU 200 berarti ya yang 12 ada untuk harian oh beda lagi beda ukuran oh itu untuk berap ini masih berapa harian kalau bepa beda lagi oh beda lagi Scorpio emang rame Mbah rame untuk di luar pulau biasanya kirim kemana Mbah Medan Medan Rio oh Medan Rio oh Medan Rio kalau kayaknya kalau di Jawa jarang ya Florio ya ternyata luar pulau itu enek enek oh enek standard 50 lebih tinggi ini ya nekuknya ya daripada aerof oke ini sleep engine oh sleep engine ini kelas yang lagi rame ini Mbah sleep engine 200cc 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 oke eh masih banyak sebenarnya barang yang galvanis juga banyak galvanis ya kalau ninja galvanis jual berapa Mbah 900 900 iya kurang kurang ya mendingan apa yang sedikit dapat 100 oke aku mau minta saran juga nih buat penonton-penonton kita kalau duet ini Mbah Joyo sama Mbah Joyo gimana nih setuju apa enggak ini ya jadi Mbah Joyo Racing sama Mbah Joyo Racing Muffler nih Mbah Joyo Racing Jogja saya kebanyakan pada salah paham Mbah Joyo itu yang bikin kelapa DRM ya hahaha ya emang iya tapi beda orangnya Mbah Joyo TV Mbah Joyo dan Tesak Purna ini kalian yang kalau mau yang buka yang kesini yang ngopi pakai ini ya dan ini ya adminnya ada juga kan Admin ada Admin ada pekerjaan disini ada berapa orang tuh lumayan banyak prosesnya beda-beda ada yang ngotong ada yang elas ada apa tapi bisa semua potong kelas nyantung jantung kemal kemal peking-peking juga lengkap banget nih kalau jadi aman jadi yang luar pulau atau mau kiri-kiri nggak usah khawatir lebih-lebih pahal hahaha dilihatnya lebih enak lebih rapi-rapi ini bakalan ada apa nih yang terbaru ini titanium titanium waduh di era gemburan apa bud Mbak Joyo mau riset titanium oke nanti kita temenin nih riset titaniumnya ini mungkin era global jaman globalisasi banyak merk-merk nalkot yang baru terus banyak juga apa CRM palsu itu menghadapi persaingan-persaingan yang yang seperti itu apa jurus Joyo yang dikeluarkan ya kita jangan sampai kalah riset kalah riset ya betul kan itu kualitas yang paling utama itu banyak jual murah-murah itu kan kita bisa jual semua karena risetnya habis mahal oke betul jadi ada ada harga ada qualitas ada hasil ada suara beda oke ini udah pada libur ya hari minggu libur minggu buka cukup aja yang libur kayak orang Jawa dong orang Jakarta nih libur oke oke Mbak Yota mungkin segitu aja bah maaf mudah-mudahan ini knalpoknya makin laris biar nggak diserahkan ini ayo serang-serang nih serang Joyo Instagramnya apa namanya Mbak Hai Joyo Resimupler JRM Resimupler Oke Joyo Resimupler JRM Resimupler ini RRT JRM Oh bener-bener pasti ini kalau tanya usut punya usut ini udah ada patennya belum udah ada ada yang Joyo juga ada yang JRM oh udah ada berarti yang lain palsu itu palsu nggak punya hak cipta bisa ditunut itu bisa bisa tapi kenapa ya karena kita orang Jawa masih punya unggah-ungguh tapi orang tetap tahu sih Mbak kualitas dari apa kelihatan oke 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 Mbak mudah-mudahan tetap sehat selalu Mbak tetap semangat tetap riset riset nanti kita temenin siap oke terima kasih Mbak Joyo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam